Muda mengendarai sebuah bas besar. Dan di dalam bas penuh dengan penumpang. Tak disangka, supir wanita itu dalam keadaan emosi membawa seluruh penumpang jatuh ke tebing. Dan tidak ada yang selamat. Ini adalah cerita yang diadaptasi dari kisah nyata. Bas No, 44 sedang melaju di jalan pegunungan yang terpencil. Kebanyakan penumpang sedang tidur. Supir wanita juga meregangkan pinggangnya untuk menghilangkan rasa lelah. Di tepi jalan ada seorang pria yang sedang menunggu. Kelihatannya sudah menunggu sangat lama. Akhirnya bas yang ditunggu pun datang. Dia melambaikan tangannya ke atas. Bas pun berhenti. Pria yang sudah menunggu sangat lama pun naik ke dalam bas. Dia dengan sopan menyapa supir wanita. Dan bertanya apa boleh ngerokok. Kemudian pria ini memperhatikan lambang di depan bas. Dan berpikir supir wanita itu bukan supir sebenarnya. Supir wanita itu berkata bahwa dia sudah diet. Kedua orang pun saling tertawa. Kemudian supir wanita menyuruh pria itu mencari tempat untuk duduk. Kembali seperti biasa. Bas terus melaju ke depan. Dan di tengah jalan ada lagi yang ingin naik. Tapi kali ini ada dua orang. Salah satu sedang berlutut di jalan. Seperti dalam kesakitan. Supir wanita menghentikan bas. Tapi belum juga berhenti sepenuhnya. Kedua orang ini langsung cepat-cepat naik ke dalam bas. Dan mengeluarkan pisau. Mereka adalah perampok. Semua penumpang pun ketakutan. Semuanya seperti domba yang nurut mengeluarkan uangnya. Dan ada seorang paman yang tidak ingin menurutinya. Seorang perampok pun marah. Supir wanita yang melihat situasi itu berkata. Lagian nyawa lebih penting dibandingkan uang. Perampok berjalan ke arah paman tersebut. Dan menarik kepalanya lalu memukulnya. Si paman pun ketakutan dan mengeluarkan uang. Di saat berhasil merampok dan ingin pergi. Seorang perampok menghentikan langkahnya. Dan memerhatikan supir wanita. Dua perampok naik ke atas bas. Setelah merampok dan bersiap untuk pergi. Mereka dengan paksa menarik keluar supir wanita. Dan memukulnya hingga ia pingsan dan menariknya ke dalam semak-semak. Di dalam bas sama sekali tidak ada orang yang berani untuk keluar. Akhirnya pria ini tidak sanggup melihatnya lagi. Seorang paman ingin berdiri untuk menolong. Tapi istrinya menghentikannya. Si pria pun sendirian turun dari bas. Tapi di saat dia baru turun. Semua yang di dalam bas langsung menjadi penonton. Pria itu mengikuti perampok. Tapi dia bukan tandingan mereka. Dengan cepat sudah terjatuh diserang oleh perampok. Dia memeluk kaki si perampok. Si perampok langsung mengeluarkan pisau. Dan kaki si pria terluka dan badannya terjatuh ke tanah. Dan hanya bisa melihat supir wanita diperkosa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan penumpang lain di bas hanya bisa duduk diam melihat semua kejadian kejahatan tersebut. Setelah selesai, perampok pun kabur. Supir wanita kembali ke dalam bas. Sudut mulutnya penuh dengan darah. Dia melihat semua penumpang di bas. Tapi tidak ada yang berani melihatnya. Dia menghapus air matanya. Dan bertanya ke mereka kenapa kalian semua tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pun kembali ke tempatnya. Semakin dipikir pun semakin emosi. Dia memegang erat stir dan menangis sedih. Kemudian dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Melihat kepala patung anjing. Di dalam hatinya sudah ada beberapa rencana. Apa yang sedang direncanakan supir wanita yang putus asa dan emosi ini? Saat itu pria yang ingin menolongnya pun kembali. Dia baru ingin naik ke bas. Pria ini sangat kecewa. Supir wanita ini tidak menjelaskan apa-apa dan langsung menutup pintu. Dan melempar tas si pria keluar. Kemudian meninggalkannya. Si pria hanya bisa berjalan perlahan-lahan dengan kakinya yang terluka. Untungnya ada sebuah mobil yang berbaik hati untuk membawanya. Dan di dalam mobil dia melihat sebuah mobil polisi melewatinya. Tidak lama kemudian, mobil polisi berhenti di tepi jalan. Pria ini penasaran dan turun untuk melihat. Dan saat itu, polisi memberitahu informasi tentang kecelakaan bas. Ini adalah bas Snow 44. Dan dipastikan tidak ada yang selamat. Pria itu pun memperlihatkan sedikit senyuman. Dan film pun selesai. Kalian merasa senyuman pria ini agak aneh tidak? Dia sebenarnya menertawakan apa? Mungkin menertawakan dirinya yang selamat. Atau menertawakan penumpang lain yang berhati dingin kemudian mati. Jadi sebenarnya supir yang membunuh penumpang. Atau hal yang dilakukan mereka sendiri dan mengakibatkan hal ini terjadi. Sikap seseorang yang dinginlah bisa menjadi pembunuh sebenarnya.